Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan anime olahraga lagi berjudul Seleremin Club. Dimana dalam anime ini akan menceritakan seorang pria yang memiliki bakat luar biasa dalam olahraga badminton. Di sekolahnya dulu bahkan dirinya dijuluki sebagai seorang pemain jenius dan mendapatkan banyak gelar setelah bermain ganda bersama pasangannya mengikuti banyak kompetisi. Namun sayangnya akibat insiden yang terjadi menimpa pasangannya membuat dirinya trauma dan memutuskan untuk bermain tunggal meninggalkan posisinya sebagai pemain ganda. Bagaimana kah kisahnya itu akan berlanjut mampukah dirinya melupakan semua trauma yang menyelimutinya tersebut? Oke lah langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Cengkidon! Cerita dalam anime ini akan berfokus pada seorang pemuda bernama Mikoto Shiratori yang merupakan seorang pemain badminton. Bersama dengan pasangannya yakni Azuma berbagai penghargaan telah berhasil ia raih dalam turnamen. Tak jarang teman-temannya sendiri menyebut mereka sebagai pasangan jenius khususnya menilik bakat yang dimiliki Mikoto sendiri. Namun sayang puncak kejayaan kedua pasangan tersebut seketika harus sirna di saat mereka berdua sedang berjuang di laga final melawan tim dari SMA Hoyoku. Azuma yang kala itu dijadikan target sasaran tim lawan ketika menyerang membuat dirinya mulai kehilangan nafas mengikuti tempo permainan lawan. Puncaknya Azuma yang tak ingin menjadi penghambat bagi Mikoto yang tampil gemilang malah memaksakan dirinya sampai terjadi sebuah insiden benturan dengan Mikoto ketika akan memukul shuttlecock di sana. Dimana akibat benturan itu pun lantas membuat Azuma harus mengalami cedera parah sehingga dirinya tak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Azuma, Mikoto pun mulai merasakan trauma mendalam pada dirinya. Puncaknya trauma tersebut makin menjadi jadi ketika teman sekolahnya mulai menyalahkan cedera yang dialami Azuma pada Mikoto. Sontal itu pun membuat Mikoto memutuskan untuk berhenti bermain double dan memilih bermain single dalam pertandingan. Singkat cerita beberapa tahun berlalu Mikoto yang saat itu tergabung dalam salah satu klub pekerja bernama Mitsuhoshi malah harus menerima fakta dirinya diberhentikan mengingat performa buruk yang ditunjukkan Mikoto. Walaupun memiliki bakat dalam memprediksikan arah pukulan lawan, namun seringkali dirinya banyak kehilangan poin akibat trauma dan membuatnya tak bisa memukul shuttlecock dengan baik. Merasa frustrasi dengan keadaan itu pun kemudian Mikoto memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya berharap ia mendapatkan keajaiban dalam kehidupannya. Sampai harinya ia malah mendapatkan sebuah telpon bahwa dirinya diundang untuk bergabung ke dalam sebuah klub perusahaan minuman bernama Sunlight Beverage. Esau harinya pun dengan berpakaian rapi ia mulai berjalan menuju perusahaan beverage untuk melakukan aktivitas barunya. Sampai di tengah perjalanan tanpa sengaja Mikoto bertemu seorang pria yang sedang mabuk terjungkal di area taman. Tak ingin meninggalkannya begitu saja ia pun langsung menolong pria tersebut. Diketahui pria yang bernama Miyazumi Tasuri itu ternyata adalah seniornya di perusahaan beverage sekaligus partner Mikoto di bidang sales marketing. Perlu diketahui selain Mikoto melakukan pekerjaannya sebagai seorang salesman di perusahaan beverage, ia juga tergabung dalam klub badminton milih perusahaan beverage yang digunakan sebagai ajang promosi. Walaupun saat ini tim badminton mereka masih berada di posisi terakhir dalam urutan Liga Utama Jepang, namun Tatsuru sendiri yakin mereka akan bisa membawa timnya berkembang lebih jauh lagi. Kemudian setelah pulang kerja Mikoto dan beberapa rekan kerjanya yang juga tergabung dalam klub badminton nampak mulai melakukan latihan rutin di sebuah gedung sekolah dasar yang sengaja mereka pinjam karena minimnya anggaran dalam klub badminton sendiri. Dengan perang kotakan Sheki Sota sebagai pemain tunggal, Takeda dan Toya sebagai pasangan ganda serta pelatih Ono dalam timnya nampak mereka telah terbiasa berlatih di gedung tersebut. Namun di sini ketika pelatih Ono menentukan bahwa Mikoto akan bermain ganda bersama Tatsuru, Mikoto langsung marah tak terima dengan keputusan sang pelatih. Bahkan tanpa pikir panjang ia lebih memilih berhenti dari sana daripada harus bermain ganda. Tatsuru yang tak ingin masalah itu terus melebar langsung menantang Mikoto untuk bertanding single dengan dirinya. Dimana jika ia memenangkan pertandingan, Mikoto harus menerima semua keputusan pelatih Ono. Namun sebaliknya jika Tatsuru kalah, Mikoto diberikan kebebasan untuk bisa bermain single seperti kemauannya. Singkat cerita dimulailah pertandingan tersebut. Di awal set laga itu jalannya pertandingan mampu dikendalikan Tatsuru dan membuat Mikoto hanya bisa bertahan dari setiap smash yang dilesakkan Tatsuru. Namun di saat angka ke-7 diraih Tatsuru, tiba-tiba tatapan Mikoto berubah sangat serius seperti menemukan kelemahan Tatsuru. Benar saja ketika Tatsuru akan memukul shuttlecock, Mikoto malah mampu membaca arah pukulan Tatsuru yang membuat dirinya dengan mudah mengantisipasi smash dari Tatsuru. Seakan mampu membaca masa depan Mikoto dengan sangat akurat berhasil membalikan smash apapun yang dilesakkan Tatsuru. Diketahui gaya bermain inilah yang membuat Mikoto sendiri dijeluki sebagai seorang jenius dalam dunia badminton. Namun sayangnya keunggulan tersebut tak bertahan lama saat Mikoto teringat kembali akan trauma masa lalunya setelah menerima pukulan lambung di sana. Ia yang kala itu terngiang akan jedera Azuma malah membuat permainan Mikoto mulai kacau balau. Puncaknya sampai pertandingan usai Mikoto harus menyerah pada Tatsuru dan menerima Tatsuru sebagai pasangannya saat ini. Walaupun nampak kurang puas saat ini namun Tatsuru sendiri terus berusaha untuk membuat Mikoto nyaman satu regu dengan dirinya. Bahkan tanpa ragu ia mulai memberikan julukan pada tim ganda yang baru terbentuk saat ini dengan kependekan dari nama mereka. Hal ini menggambarkan betapa semangatnya Tatsuru saat ini bisa memiliki pasangan seperti Mikoto. Esok paginya seperti biasa Mikoto menjalani rutinitas kerjanya sembari menyempatkan diri untuk terus berlatih bersama rekan-rekannya. Walaupun tanpa fasilitas yang memadai untuk menopang progres latihan tim badmintonnya, namun terlihat lambat laun Mikoto mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersaud. Tapi meski demikian trauma Mikoto lagi-lagi masih menjadi penghambat bagi dirinya bermain ganda bersama Tatsuru. Hal ini pun lantas membuat rekannya merasa tak yakin di pertandingan pramusim ketika melawan tim Unisic yang diperkuat oleh pemain peringkat 2 dunia akan mampu tampil maksimal. Singkat cerita beberapa hari kemudian tim Beverage pun bertandang ke tempat tim Unisic untuk melakukan sebuah pertandingan pramusim. Terlihat dengan hadirnya sang peringkat kedua dunia di tim Unisic yakni Hayato, membuat mereka mendapatkan perhatian lebih dari awak media. Selain itu juga tujuan diadakan pertandingan tersebut dikarenakan setiap perusahaan nantinya akan segera mengeluarkan produk baru. Singkatnya laga tersebut tak lain dihususkan sebagai ajang promosi bagi setiap perusahaan. Namun terlepas dari hal itu atmosfer pertandingan malah membuat Takeda merasa gugup saat tampil bertanding di lapangan. Takeda dan Toya yang kala itu berlagak melawan duo ganda tim Unisic yakni Yagami dan Natsu malah dibuat tak berkutik mengikuti tempo permainan mereka. Bahkan sampai set kedua berjalan mereka dibuat tak mampu mengejar poin yang telah tim lawan Rai. Di pertandingan selanjutnya Shota yang bermain tunggal berhasil memberikan harapan pada timnya dengan memenangkan pertandingan dua set langsung. Ia yang nampak sangat berpengalaman serta memiliki kemampuan pengamatan yang baik dengan mudah berhasil menundukkan pemain tunggal tim lawan. Dan membuat pertandingan tersebut harus berlanjut pada babak ketiga yakni laga antara ganda lainnya yakni Mikoto Tatsuru melawan Hayato Daiki. Benar saja ketika laga dimulai Mikoto dan Tatsuru dibuat kesulitan mengimbangi permainan tim lawan. Kurangnya pengalaman bermain kedua pasangan baru tersebut ditambah sulitnya Mikoto dalam memprediksikan arah pukulan Hayato. Membuat tim lawan selalu bisa mencetak poin demi poin meninggalkan mereka. Bahkan akibat trauma yang kembali terngiang di benak Mikoto malah tambah membuat permainannya kacau yang lantas membuat tim lawan mampu memanfaatkan hal tersebut untuk terus mendulang poin. Puncaknya sampai set pertama Brahim Mikoto dan Tatsuru harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor telah 21-4. Sadar dengan apa yang terjadi pada rekannya Tatsuru langsung memberikan sedikit nasihat pada Mikoto. Ia berkata untuk mempercayakan separuh lapangan pada dirinya karena mereka berdua adalah satu di lapangan. Mendengar hal itu pun Mikoto mulai sedikit sadar atas kesalahan yang selama ini ia lakukan di set pertama berjalan. Benar saja di set kedua berjalan Tatsuru mulai menunjukkan perkataannya itu. Ia dengan sangat lihai selalu memback up shuttlecock yang mengarah di luar jangkauan Mikoto. Hal itu pun sontak membuat Mikoto mulai tambah mempercayai Tatsuru. Sampai di satu momen dengan kemampuan prediksinya, Mikoto nyatanya mampu membalikan setiap pukulan lawan untuk mencetak poin guna mengejar kedudukan. Walaupun terkadang Mikoto juga salah dalam membaca gerakan lawan namun masih ada Tatsuru yang selalu siap memback up pergerakannya. Bak aksi minion mereka berdua mampu tampil solid baik saat menyerang ataupun bertahan. Bahkan ketika set kedua sudah beranjak di angka krusial 19 sama, Mikoto dan Tatsuru nyatanya mampu mencetak 2 poin untuk memenangkan set kedua atas ganda terbaik dunia itu. Namun sayangnya di set ketiga mereka pun harus kalah dan mengakui keunggulan tim Yunisi. Walaupun tak diceritakan seperti apa kekalahan tim Beverage itu, namun nampaknya setelah pertandingan tersebut menjadi sebuah awalan baru bagi Mikoto. Karena saat ini dirinya sudah bisa menerima Tatsuru sebagai rakannya. Selanjutnya ketika waktu rehat kompetisi setelah laga pramusim diadakan di perusahaan, Mikoto ternyata ditugaskan untuk mengembangkan sebuah produk minuman baru setelah proposal yang ia ajukan diterima oleh atasannya. Ia pun langsung diperintahkan bersama Takeda, Toya, Sota, Sartatat, Tatsuru untuk melakukan survei pengembangan produk baru Mikoto. Dimana hal itu mereka lakukan dengan mulai mengunjungi pabrik milik perusahaan yang terletak di Tatebayashi untuk mendapatkan informasi tentang perluasan pasar yang bisa dijangkau pabrik tersebut. Melalui sebuah wawancara singkat bersama penanggung jawab di sana, akhirnya mereka berlima pun mendapatkan cukup informasi guna membantu Mikoto menyusun proposal pengembangan produknya. Walaupun Mikoto sendiri nampak tak begitu antusias mengingat kemampuannya dalam menyusun laporan bisa dibilang payah, namun berkat bantuan teman-teman klubnya, ia pun lambat laun mampu menikmati pekerjaannya tersebut. Kemudian pada momen inilah untuk pertama kalinya Mikoto mulai menceritakan pada Tatsuru tentang trauma yang selalu mengganggu gaya permainannya. Mikoto mengatakan bahwa sampai sekarang pun saat berpasangan dengan Tatsuru, ia masih saja belum bisa melupakan perasaan takutnya itu untuk mengambil pukulan lambung. Mendengar kegelisahan itu pun Tatsuru langsung mulai menyemangati Mikoto untuk menjadi dirinya sendiri. Tatsuru berkata bahwa saat ini ia tak perlu merasa takut lagi mengingat dirinya akan selalu ada di belakang Mikoto untuk membackup permainannya. Singkat cerita, hanya turnamen pekerja pun akan segera dimulai, dimana guna menghadapi turnamen tersebut para pemain Sanbe sendiri nampak berlatih cukup keras di sela-sela kesibukan mereka setelah pulang bekerja. Sebagai sebuah tim yang selalu tak diperhitungkan, nyatanya saat ini tim Sanbe berhasil membuktikan perkembangannya di sana. Dengan kematangan Shota sebagai pemain tunggal serta bergabungnya pemain baru yakni Mikoto, tim Sanbe sukses memenangi lagia awal mereka di babak pertama. Tak hanya itu bahkan sampai pertandingan keempat hari kedua babak ke knockout turnamen pekerja, tim Sanbe lagi-lagi mampu menunjukkan tajinya pada seluruh pesaingnya. Walaupun tak digambarkan jelas bagaimana kemenangan mereka bisa diraih, namun hal ini membuktikan betapa hebatnya tim Sanbe saat ini. Namun sayangnya diselah kemenangan mereka Mikoto malah mendapatkan sebuah masalah ketika produknya tak lolos standarisasi oleh bagian kualiti kontrol perusahaannya. Pak Ushuyama selaku kepala Kishi mengatakan mereka harus mementingkan keamanan sebuah produk baru agar kenyamanan konsumen tetap terjaga. So entah hal ini pun membuat Mikoto serta Tatsuri semakin bekerja keras melakukan riset tentang daun bawang yang digunakan sebagai bahan dasar produknya sambil memenuhi kewajiban mereka bermain badminton untuk tim Sanbe. Sementara itu kembali lagi pada turnamen pekerjaan nampaknya dengan kemenangan Tin Sanbe di babak keempat, mereka dijadwalkan akan bertanding dengan tim Tomari sebagai perusahaan ekspedisi yang sudah terkenal kehebatannya. Dimana dalam laga tersebut nampaknya akan membawa sebuah kesulitan tersendiri bagi Mikoto. Bagaimana tidak lawan yang dijuluki sebagai singa emas itu ternyata diperkuat oleh mantan rekan Mikoto di SMA lalu yakni Azuma yang membuat Mikoto mengalami trauma. Tak hanya itu tim lawan juga telah mengubah strategi mereka dengan meroling ganda terbaiknya yakni Tonazaki berpasangan dengan Azuma untuk melawan Mikoto Tatsuru di pertandingan kedua. Benar saja di pertandingan pertama yang mempertemukan ganda awal kedua tim yakni Takeda Toya melawan Gokura UK malah tak berjalan sesuai prediksi tim Sanbe. Dibilitkan Takeda dan Toya malah dibuat tak berkutik oleh gaya permainan tim lawan yang nampaknya berada satu level di atas mereka. Dengan demam panggung yang dialami Takeda serta kurangnya kerjasama yang baik antar keduanya membuat tim Sanbe seringkali gagal mengembalikan smash yang diarahkan pemain lawan. Bahkan di set pertama berjalan Takeda Toya harus puas dengan kekalahan mereka dengan skor telak 21-14 atas tim lawan. Kemudian memasuki babak kedua Takeda terlihat masih sangat grogi menghadapi dukungan sporter tim lawan yang terus bersorak dari bangku penonton. Irinya yang diketahui memiliki sebuah trauma mendalam akan keramaian ketika ditolak seorang gadis di depan umum lantas mempengaruhi gaya permainannya. Bahkan Takeda yang tak bisa sedikit pun fokus membaca pergerakan lawannya kembali harus menerima fakta menyakitkan kalah dari ganda tim lawan dengan skor sangat telak 21-9. Sontan dengan kekalahan itu pun membuat Takeda sendiri merasa bersalahkan kegagalan tim Sanbe mendapatkan poin partama mereka. Namun untungnya di pertandingan tunggal antara Seki Sota melawan Yuho Masiba nyatanya mampu didominasi oleh tim Sanbe. Dengan bekal pengalaman kelebihan teknik serta ketenangan dalam menempatkan shuttlecock membuat Sota sukses menyudahi laga tersebut dengan kemenangan meyakinkan. Bahkan Masiba yang begitu bersemangat untuk mengimbangi permainan dibuat tak berkutik oleh Sota di sana. Yang mana dengan kemenangan tersebut membuat pertandingan harus dilanjut pada laga penentu antara ganda kedua dari masing-masing tim. Di sini dalam laga penentu Mikoto yang kembali teringat masa lalu ketika berhadapan dengan Azuma mulai beranggapan bahwa Azuma sangat membenci dirinya atas insiden yang terjadi. Mikoto yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri malah tak bisa mengeluarkan kemampuannya dalam memprediksi permainan lawannya itu. Bahkan sering kali Mikoto banyak melakukan kesalahan sendiri beriakibat traumanya tertrigger kembali oleh kehadiran Azuma. Sontak hal ini pun membuat tim Sambi malah banyak kehilangan angka dan harus puas kalah telak di set pertama atas tim Tomari. Sementara itu Azuma yang mengetahui permainan buru Mikoto adalah karena trauma yang melibatkan dirinya mulai nampak kecewa atas kondisi Mikoto saat ini. Terlihat permainan Azuma di set kedua semakin tambah liar untuk bisa menyadarkan Mikoto atas kesalahannya itu. Diketahui dari perbincangan rekan setimnya walaupun sebelumnya Azuma mengalami cedera parah namun dia tetap bisa bangkit kembali untuk bermain badminton dengan Mikoto. Bahkan di pertangan laga ketika tim Tomari unggul telah Azuma pun langsung mengutarakan kekesalannya itu pada Mikoto. Di sisi lain Tatsuru yang mengertiakan permasalahan Mikoto pun juga ikut memarahi Mikoto guna memberikan dirinya semangat juang. Tak hanya itu Tatsuru pun juga langsung mengutarakan sebuah strategi untuk mengatasi problem Mikoto saat ini. Dengan bertukar tanda melalui suara di lapangan terbukti mampu menambahkan fokus serta kekompakan mereka dalam menerima Sattel Kong di sana. Walaupun dinilai sebagai taktik amatiran namun nyatanya sedikit demi sedikit tim Sanbe berhasil menambah poin guna mengejar ketertinggalan mereka. Bahkan di satu momen Mikoto yang sudah mengerti perasaan Azuma tak ingin memberikan beban masa lelunya diperlihatkan mulai mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dalam laga itu. Melalui kemampuan mata yang mampu memprediksi pukulan apapun Mikoto nyatanya mampu bermain gemilang mengejutkan semua orang. Bahkan di set kedua berjalan Mikoto tak suruh mampu membalikan keadaan guna memenangkan set kedua dengan skor meyakinkan 21-19. Tak sampai di situ di set penentupun kedua tim terlihat begitu serius untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kemampuan hebat kedua tim baik dalam receive ataupun smashing terbukti mampu menyajikan sebuah pertarungan sengit saling kejar mengejar angka di lapangan. Walaupun saat ini Mikoto masih belum bisa melakukan lompatan namun dengan kehadiran tak suruh membackup bagian belakang tim Sanbe nampaknya masih bisa mengimbangi permainan tim lawan. Puncaknya ketika Mikoto berhasil membaca pukulan lawan sehingga merubah kedudukan match point 20-19 ia yang kala itu mendapatkan bola lambung tanpa ragu berhasil melompat melupakan semua traumanya guna melakukan smash keras yang tak mampu dibendung lawan. Dimana dengan poin krusial itu pun nyatanya berhasil membawa tim Sanbe membalikan keadaan memenangkan pertandingan sehingga berhak melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu esok paginya produk Mikoto malah kembali mendapatkan masalah di saat acara pencicipan yang akan diadakan pihak perusahaan. Walaupun sudah disetujui untuk diproduksi dalam jumlah sedikit guna diperkenalkan dalam acara tersebut namun ternyata terdapat bahan baku sisa yang membuat Pak Usuyama harus mengeluarkannya dari daftar pencicipan. Pak Usuyama yang tak mau produk tersebut membahayakan konsumen di acara itu pun mulai membatalkan produk Mikoto untuk diperkenalkan. Sontal itu pun membuat seluruh staff yang terlibat dalam pembuatan langsung sigap melakukan investigasi tentang hal itu. Bahkan Mikoto bersama Tatsuru diketahui dengan terburu-buru pergi ke bagian keuangan guna mengecek slip pemesanan bahan sisa yang ada di pabrik produksi tersebut. namun untungnya disini setelah di crosscheck ulang nampaknya bahan sisa tersebut bukanlah bahan dasar pembuatan minuman daun bawang Mikoto sehingga saat ini produknya aman untuk dikenalkan. Tanya itu dengan bantuan Azuma mengatasi masalah distribusi produknya ke acara itu pun lantas membuat pencicipan tersebut berjalan dengan selanjutnya ketika weekend turnamen pekerja pun dimulai kembali diketahui dalam babak perempat final ini tim Sanbe akan bertanding melawan tim Unisic yang sempat mengalahkan mereka di pertandingan pramusim lalu dengan bermodalkan kemenangan itu terlihat tim lawan sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan melawan Sanbe benar saja di set pertama berjalan pertandingan ganda antara Mikoto Tatsuru melawan Hayato Daiki nyatanya bisa dimenangkan tim Unisic dengan cukup mudah dari analisis yang dilakukan oleh Usuyama di bangku penonton nampaknya Mikoto Tatsuru terbawa ritme permainan tim lawan yang lebih bisa bermain tenang dari mereka dengan posisioning yang baik serta kerasnya pukulan Hayato membuat tim Sanbe harus puas menyerahkan set pertama pada lawan namun disini terungkap secara mengejutkan ternyata kekalahan itu sudah direncanakan sebelumnya oleh Mikoto sehari sebelum pertandingan dimulai ia menyarankan pada Tatsuru untuk membiarkan lawan unggul di set pertama sembari memperhatikan kebiasaan dan pola permainan tim lawan di lapangan dengan memanfaatkan kelalaian tim lawan nanti Mikoto yakin akan mampu membalikan keadaan di set selanjutnya benar 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 dengan memanfaatkan lawan perendah yang dilakukan Daiki Mikoto Tatsuru nyatanya mampu mendominasi jalannya permainan tak ingin hal itu terus berlanjut Daiki pun mulai bisa mengatasi lawan perendahnya yaitu yang membuat Hayato dengan mudah melakukan smash kerasnya menyambut pukulan lambung Mikoto. Sontak kembalinya permainan tim lawan itu pun membuat jalannya pertandingan makin tambah ketat dengan keduanya saling melakukan serangan. Sampai di satu momen ketika match point bagi tim Sanbe dengan bantuan angin nyamba mengaruhi arah putaran shuttlecock membuat smash keras Hayato berhasil dikembalikan Tatsuru dengan sangat sigap sekaligus mengakhiri set kedua di sana. Tak sampai di situ saja di set penentu pun Mikoto Tatsuru masih berhasil tampil gemilang guna mengimbangi permainan ganda terbaik tim Unisic saat ini. Dengan kemampuan prediksi Mikoto serta fleksibilitas dari Tatsuru dalam menjaga area belakang membuat mereka terus mendulang poin demi poin. Puncaknya ketika match point lagi-lagi didapatkan tim Sanbe pun berhasil menyudahi perlawanan tim Unisic melalui jansmash yang dilakukan Mikoto walaupun harus meninggalkan cedera pada kaginya. Sontak dengan kemenangan itu pun membuat tim Sanbe saat ini unggul atas tim Unisic dengan skor 1-0. Namun sayangnya momentum tersebut tak mampu dimaksimalkan oleh Shota yang bertanding mewakili tim Sanbe dalam laga tunggal. Dia yang kalah itu bertanding melawan pemain muda sekaligus pemain baru dalam tim Unisic yakni Misora malah dibuat tak berdaya di sana. Dengan gaya permainan cepat serta penempatan posisi yang lebih baik dari Shota membuat Misora seakan mampu mempermainkan Shota di lapangan. Puncanya Shota pun harus mengakui kehebatan lawannya dengan kalah 2 set langsung atas Misora sehingga laga harus dilanjut pada pertandingan penentu antara pemain ganda kedua tim. Selanjutnya di laga penentu tim Sanbe malah kembali tak mampu berbuat banyak. Walaupun Takeda sudah bisa mengatasi traumanya diperlihatkan tim Sanbe masih kalah jauh dari segi permainan oleh tim Unisic. Dengan determinasi serta kerjasama yang lebih padu dari ganda tim lawan membuat Takeda Toya kesulitan untuk mengimbangi gaya permainan mereka. Walaupun Takeda sudah berusaha mati-matian untuk mengembalikan shuttle Coca-Gerta jatuh di pertahanan mereka hal itu pun nyatanya belum cukup untuk membalikan keadaan. Puncaknya tim Sanbe pun harus puas dengan kekalahan mereka di babak perempat final sekaligus memupus harapan tim mereka berlaga di laga final. Sementara di bangku penonton Usuyama yang diketahui merupakan mantan atlet badminton sangat bersemangat ingin kembali berada di lapangan. Walaupun Usuyama sebelumnya memutuskan untuk berhenti dan lebih memilih fokus pada keluarganya hal itu pun seakan tak cukup menutup hasrat Usuyama akan impiannya bermain badminton. Walaupun sempat ragu untuk bermain lagi namun berkat dorongan sang istri akhirnya ia pun datang pada pelatih Ono agar diizinkan bermain kembali. Sontak dengan bergabungnya Usuyama itu pun membuat tim Sanbe saat ini semakin lengkap guna menghadapi Liga Badminton yang akan diadakan sekitar 5 bulan lagi. Di sisi lain ketika Mikoto dan Tatsuru sedang berjalan di koridor stadion tanpa sengaja ia berpapasan dengan partner Tatsuru dulu yakni Zumo yang saat ini berada dalam tim Mutsu Hoshi. Sayangnya pertemuan mereka pun malah berakhir dengan perdebatan di saat Mikoto juga bertemu dengan mantan rekannya yakni Takuma. Dimana Mikoto yang terus diolo-olo oleh Takuma merasa tak senang dan mulai meluapkannya di sana. Mikoto yang tersinggung mengingat Takuma mengungkit kembali kekalahan mereka ketika di turnamen SMA dulu nampak mulai menantang Takuma di Liga Jepang nanti. Sontak tantangan itu pun sempat diremehkan oleh Takuma sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Esok paginya di perusahaan Mikoto yang nampak bekerja seorang diri di saat Tatsuru dilugaskan di luar kota mulai menemukan fakta tentang cedera yang dialami Tatsuru. Dimana Mikoto yang merasa terkejut pun langsung datang menemui Pak Ono guna mendapatkan kejelasan akan hal itu. Terungkap cedera ligamen yang saat ini diderita Tatsuru ternyata sudah lama ia rasakan sebelum berpasangan dengan Mikoto. Sontal itu pun membuat Mikoto seakan bimbang kembali untuk meneruskan karirnya bersama Tatsuru atau tidak. Mikoto hanya ingin kejadian pada Azuma tak terulang lagi pada Tatsuru yang saat ini telah menjadi bagian dari gaya permainannya. Sampai di satu momen ketika sedang mengambil barang-barang di rumah ibunya tanpa diduga Mikoto menemukan sebuah diari masa kecilnya dulu. Ia yang baru sadar ternyata Tatsuru adalah orang yang memberikan dirinya semangat untuk menjadi seorang atlet langsung memantapkan hatinya agar terus berpasangan dengan Tatsuru. Bahkan tanpa ragu Mikoto pun mengatakan pada Tatsuru akan mencari jalan keluar tentang lutut serta cara bermain mereka di lapangan nanti. Mendengar ketulusan Mikoto itu pun Tatsuru langsung mengiakkan permintaannya di sana. Selanjutnya guna menghadapi Lega Jepang yang akan diadakan tiga bulan lagi. Para pemain termasuk Mikoto Tatsuru diperlihatkan sangat antusias mengikuti latihan guna mengasah skill serta kerjasama mereka. Bahkan dalam usahanya untuk mengendalikan tubuh dengan baik tanpa membebani lututnya, Tatsuru pun diketahui setiap minggu sering datang ke tempat pelatina Kamori yang dikenal sebagai atlet bagi penyandang disabilitas. Ia yang diketahui memiliki pengalaman tanpa ragu mulai memberikan arahan pada Tatsuru guna membantu dirinya mengatasi problem cedera ligamennya saat ini. Dengan ketekunan serta tekat yang kuat sepertinya baik Mikoto Tatsuru ataupun rekannya dalam tim Sanbe sangatlah menginginkan kemenangan menapaki puncak tertinggi di Liga Jepang yang akan segera dihelat. Singkat cerita perjalanan tim Sanbe sendiri dalam Liga Jepang tersebut sangatlah mulus dengan berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal bersama tim terkuat lainnya yakni Mitsuhoshi, Tomari, serta Yunisik. Walaupun tak diceritakan secara jelas tentang perjalanan mereka namun terlihat dari pencapaian tim Sanbe saat ini ternyata kerja keras para pemain tidaklah sia-sia. Bahkan sebagai salah satu empat tim terbaik saat ini Tatsuru yang berperan sebagai kapten tim nampak sedang diwawancarai oleh salah satu media Jepang di sana. Namun sayangnya keberhasilan tim Sanbe itu pun malah mendapatkan respon negatif dari sang direktur utama yakni Pak Oshitari. Ia berpikir bahwa tim Badminton hanya membebani anggaran perusahaan saja tanpa menghasilkan sedikitpun keuntungan dalam keikut sertaan mereka selama ini. Bahkan guna memuluskan aksinya itu Pak Oshitari pun langsung menyusun sebuah rencana memecat Tatsuru dari perusahaan Sanbe. Dengan melakukan sebuah agenda rapat darurat ia bersama wakil presidir perusahaan mulai memfitnah Tatsuru melakukan sebuah tindak kekerasan yang tak pernah sekalipun ia lakukan. Tak sampai di situ saja Tatsuru nampak juga disalahkan atas tindakannya menggunakan jasa pengiriman perusahaan Tomari yang berada di luar kontrak perusahaan Beveridge. Terlihat saat ini Tatsuru terus menerus didesak untuk mengundurkan diri dari perusahaan Beveridge. Gimana jika ia menolak si direktur utama bersama beberapa staff yang mendukung tanpa ragu akan membubarkan klub Badminton secara sepihak. Namun untungnya di saat Tatsuru sudah akan bersedia mengundurkan diri Mikoto malah datang di ruang rapat guna membongkar kebohongan yang dilakukan Pak Oshitari. Mikoto yang mengetahui cedera yang dialami wakil presidiradala palsu langsung membongkar kedoknya di sana. Sontan dengan kejadian itu membuat keputusan memberhentikan Tatsuru pun urung dilakukan perusahaan. Sementara di waktu yang sama tim Sanbe yang saat ini bertanding di laga semifinal melawan Unisic harus berjuang tanpa sosok Tatsuru. Pelatih Onof bahkan mulai meroling peran beberapa pemainnya guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tatsuru saat ini. Walaupun awalnya Toyang berpasangan dengan Shota kakaknya dibuat tak berkutik oleh permainan ganda terbaik Unisic, namun untungnya di set kedua mereka malah mampu membalas dan membalikan keadaan. Melalui kerjasama serta drive shot yang sering mereka latih bersama sebelumnya, tim Sanbe nyatanya sukses menyulitkan tim lawan sehingga membuat mereka mampu merebut set kedua dengan kemenangan. Di set ketiga pun Shota dan Toya masih berhasil mempertahankan ritme permainannya di sana. Mereka yang terus berjibagu tak pantang menyerah membalas setiap pukulan lawan nyatanya sukses mengejutkan semua orang dengan mengalahkan pemain terbaik kedua dunia saat ini. Walaupun dikenal sebagai pasangan, baru namun keberhasilan tersebut seakan membuktikan berkebangnya kemistri antara kedua kakak beradik dalam pertandingan tersebut. Puncaknya tim Sanbe yang kala itu tak diunggulkan ternyata berhasil memandangkan. laga sekaligus berhasil membawa tim mereka lolos ke babak final setelah Usuyama mampu mengalahkan Misora dua set langsung di sana. Selanjutnya guna menghadapi laga final melawan Mitsuo, si pelatih Ono mulai melakukan rotasi dengan menempatkan pasangan kakak beradik Toya dan Shota sebagai ganda pertama. Di sektor tunggal, pelatih Ono memilih mempercayakan semuanya pada Usuyama serta Mikoto Tatsuru akan berperan sebagai ganda kedua sekaligus menentu jika laga harus berlanjut pada game ketiga. Walaupun tim pilihannya saat ini diakini masih banyak memiliki kekurangan seperti stamina yang mungkin kurang bagus dari Usuyama serta cedera yang dialami Tatsuru. Namun dari pertandingan melawan Yunisik kala itu pelatih Ono yakin tim Sanbe akan membawa kemenangan. Benar saja pada game pertama Toya dan Shota nyatanya sukses membawa kemenangan dua set langsung ketika melawan ganda Takimoto Chiaki dari tim Mutsu Hoshi. Walaupun tak dijelaskan secara gamblang tentang bagaimana kemenangan itu bisa diraih namun hal tersebut seakan membuktikan betapa hebatnya tim kakak beradik tersebut di lapangan. Bahkan dengan kemenangan itu seakan membawa momentum bagi tim Sanbe yang saat ini sudah unggul atas tim terbaik di Jepang itu. Dengan Usuyama yang selanjutnya bermain dalam sektor tunggal ternyata mampu mengejutkan semua orang di sana. Sekalipun awalnya Usuyama dibuat kesulitan oleh permainan Ibuki dari tim lawan namun setelahnya Usuyama mampu mengubah gaya permainannya untuk lebih agresif agar rally-rally panjang tak banyak terjadi di sana. Seperti kita ketahui dengan stamina Usuyama yang berada di bawah Ibuki akan menjadi bumerang tersendiri jika dirinya tetap mempertahankan gaya permainan bertahannya. Dengan rally panjang yang terjadi dia kini akan mengaburkan fokus Usuyama dalam mengantisipasi arah setiap pukulan lawan. Meski berhasil menang di set pertama kan tetapi hal itu tak bisa menutupi kelemahan Usuyama di set kedua nantinya. Benar saja di set kedua Ibuki diperlihatkan mulai menunjukkan tajinya atas Usuyama. Ia yang sejak SMA dulu merupakan rival dari Usuyama mulai tampil agresif membalikan semua pukulan Usuyama. Dimana Usuyama yang kalah dari segi stamina serta agresivitas nyatanya tak mampu mengimbangi permainan Ibuki. Bahkan di set kedua tersebut Usuyama pun harus mengakui keunggulan Ibuki dengan skor yang cukup telah 2-1-9 disana. Namun meski hal itu terus berlanjut di set ketiga dengan ketegunan serta arahan dari pelatih Ono agar lebih bersabar menunggu kesempatan. Membuat Usuyama masih terus mencoba melawan permainan Ibuki. Walaupun dengan nafas terengak-engak diperlihatkan Usuyama terus berjibaku guna mengembalikan shuttlecock agar tak jatuh dalam pertahanannya. Puncanya di satu momen ketika Ibuki melakukan smash dengan dukungan yang diteriakan istri beserta anaknya dari bangku penonton nyatanya mampu membakar semangat Usuyama membalikan pukulan Ibuki. Namun sayangnya walaupun sudah berusaha yang terbaik bertahan dari setiap pukulan Ibuki, akhirnya Usuyama pun dibuat tak berkutik ketika lawan melakukan sebuah dropshot terukur sehingga menyulitkan jangkauan Usuyama. Yang mana dengan kekalahan tersebut membuat skor sementara pertandingan antara Sanbe dan Mitsoshi menjadi satu-satu sehingga laga tersebut harus dilanjut pada ganda kedua tim di sana. Selanjutnya di laga ketiga Mikoto Tatsuri yang bertanding melawan ganda terbaik dunia Takumi Izumo malah diremehkan oleh tim lawan. Dimana Takuma yang sangat sombong mulai mengolong-olong buruknya fasilitas dan metode latihan para pemain Sanbe yang sangat terbatas itu. Yang menambahkan jika tim Sanbe sendiri tak akan mampu mengimbangi permainan tim Mitsoshi yang diususkan untuk menjadi juara. Benar saja kesombongan Takuma tersebut bukanlah hanya isapan jepol belaka. Di set pertama berjalan terlihat Mikoto Tatsuri nampak seperti dipermainkan oleh gaya permainan Takuma. Melalui cut smash yang sering ia lakukan serta dikombinasikan dengan drop shot menipu pergerakan tim Sanbe lantas membuat tim lawan mampu unggul jauh atas mereka. Walaupun sempat bisa mengejar kedudukan berkat kontrol Tatsuri dalam melakukan pukulan segaligus memberikan harapan baru bagi tim Sanbe. Namun setelahnya lagi-lagi Takuma malah memperlambat ritme dengan melakukan rally-rally panjang guna menunjukkan kehebatannya. Puncanya di akhir set pertama Mikoto yang tak pantang menyerah berjibaku mengembalikan shuttlecock malah harus terluka parah setelah terbentur tiang net di sana. Namun hebatnya dengan luka yang cukup serius di matanya Mikoto nampak masih bersikeras untuk melanjutkan pertandingan di set kedua tak ingin merelakan kejuaraan tersebut untuk tim lawan. Bahkan ia memohon pada Tatsuri untuk bisa mengelur waktu bagi dirinya mengeringkan bekas luka di matanya. Walaupun agak sulit awalnya bagi Tatsuri namun setelahnya ia mampu berkonsentrasi penuh pada pertandingan sehingga membuatnya bisa menempatkan shuttlecock di area sulit bagi lawan. Bahkan ketika Mikoto sudah siap bermain dengan kemampuan prediksinya berkali-kali tim Sanbe berhasil mencetak angka guna membalikan keadaan di set kedua itu. Dipelatkan saat ini Mikoto Tatsuri nyatanya mampu menemani jalannya permainan atas tim lawan. Selanjutnya di set ketiga pertandingan akhir pun terus berlanjut sangat seru. Dengan kehebatan kedua tim dalam menyuguhkan permainan membuat perolehan angka di lapangan terus bergerak ketat di sana. Namun sayangnya ketika tim lawan mendapatkan match point luka di pelipis Mikoto malah terbuka kembali yang membuat Tatsuri seakan menyerah saja tak mau luka Mikoto membahayakan karirnya. Dengan perasaan tulus dari Mikoto yang ingin terus bermain bersama Tatsuri serta sorokan semangat dari para penonton yang hadir lantas membuat semangat juang tim Sanbe berkobar kembali. Tanpa diduga setelah kejadian tersebut Mikoto Tatsuri nyatanya mampu membalikan keadaan di sana. Mereka yang awalnya tertinggal Jeusru saat ini malah sukses mencetak match point atas ganda terbaik dunia saat ini. Puncaknya melalui Jansmes yang dilakukan Tatsuri meruntuhkan pertahanan solid tim lawan akhirnya untuk pertama kalinya tim Sanbe berhasil menapaki tempat pertama di liga tertinggi Jepang saat ini. Serta dengan kemenangan itu seakan menjadi efek domino bagi meningkatnya penjualan seluruh produk-produk di perusahaan minuman beverage terutama bagi produk minuman daun bawang Mikoto. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!